Berlaga di Olimpiade Rio de Janeiro bagi sebagian atlet merupakan pengalaman pertama. Di antaranya untuk Debbie, Susanto, dan Proven Jordan. Pasangan ganda campuran ini baru pertama kali mengikuti kejuaraan 4 tahunan ini. Tak mau terbebani dengan lawan-lawan yang akan dihadapi nanti, Debbie dan Proven lebih memilih untuk berusaha tampil maksimal. Kalau beban sih nggak, justru saya sama Jordan bisa dibilang kita bangga ya maksudnya. Kita satu-satunya dari sektor ganda yang bisa ngelolosin dua pasang dari ganda campuran. Yang pasti berarti kan kita udah berusaha maksimal sebelum-sebelum dari kualifikasi. Jadi kita pengen juga nunjukin di Olimpik bahwa kita juga bisa usaha maksimal dan mudah-mudahan kita bisa dapat hasil terbaik di situ. Tak berbeda jauh dengan seniornya Linda Wenifanetri. Tak hanya menjadi pengalaman pertama, penampilannya di Olimpia Dario juga akan menjadian terakhir kalinya bagi atlet 26 tahun ini. Nomor tunggal putri yang sering dipandang sebelah mata tak menyurutkan Linda Wenifanetri untuk bertanding. Yang pasti pertama saya senang, misalnya ada kesempatan untuk ikut berpartisipasi di Olimpik. Itu saya sendiri gunakan untuk semaksimal mungkin. Maksudnya saya, ibaratnya kita, mungkin nggak saya ajik, saya rasa semua yang pemain pun ketika akan berlagak di sana itu mau bermain untuk maksimal. Misalnya kita main di sana semaksimal mungkin mengeluarkan seluruh kemampuan kita dengan sebaik mungkin. Pada Olimpia Dario, kontingen bulu tangkis Indonesia akan turun di kategori tunggal putri dan putra, ganda putri dan putra, serta ganda campuran. Debbie Susanto dan kawan-kawan masih akan menjalani karantina kedua di Sao Paulo tanggal 27 Juli sebelum bertolak ke Rio de Janeiro.